Salat Tahajud Salat Tahajud itu bukan main Mengangkat dirinya mendekati Tuhan sedekat-dekatnya Bayangkan ketika semuanya orang ngorok Menikmati tidurnya, menikmati mimpi-mimpi indahnya Tapi ada hamba Tuhan di tengah malam itu tersungkur melaksanakan Salat Tahajud Siapa yang akan diampuni dosanya kalau bukan orang ini Siapa yang akan memasuki surganya kalau bukan orang ini Siapa yang akan menjadi kekasihnya Tuhan kalau bukan orang ini Makanya itu baik Ramadhan maupun di luar Ramadhan Lakukan Salat Tahajud Dan pada malam-malam itu Sujudlah Jika kalian ingin mendapatkan tempat yang paling terpuji di atas Apa yang bisa kita harap kalau kita tidak pernah Salat Tahajud Kalau ada hajat yang sangat besar Misalnya anak kita mau ujian Misalnya kita diancam sebuah musibah besar Misalnya ada wabah mencekam Apa yang bisa kita lakukan? Minta tolonglah kepada Allah melalui kesabaran dan salat Salat yang paling bagus adalah Salat Tahajud Seandainya aku tidak khawatirkan Salat Isya itu diwajibkan di tengah malam Saya akan menganjurkan umatku untuk Salat Isya nya di larut malam Salat yang paling bagus adalah Salat di awal waktu Selain Salat Isya Salat Isya bisa kita pending Karena makin larut lebih bagus Tapi jangan coba-coba bagi orang yang males Sudah pulang dari pesta Sudah kecapekan Tidur di tempat tidur Eh kamu belum tidur Bahkan kamu belum Salat Kadang-kadang kita tidak buka baju Salat sudah, Salat sudah Salat separoh, tidur separoh Salat sambil tidur Inilah kita hindari seperti itu Assalamualaikum Wr. Wb